Terima kasih. Orang banyak ya, misalkan contohnya kalau kita lihat di layar slide ini ada gambar rapot gitu kan, rapot kalau yang untuk anak sekolah, begitu lihat rapot ketika nilainya kebanyakan di bawah rata-rata gimana rasanya. Ya tentunya sebagai orang tua sulit ya untuk menerima ya, kok seperti ini. Nah mungkin kalau di dunia kerja ketika karyawan gitu kan, karyawan dievaluasi pada akhir tahun dan ternyata pekerjaannya di bawah rata-rata. Ya tentunya ini bukanlah suatu hal yang mengenakan. Sehingga di bawah rata-rata biasanya memiliki satu konotasi yang negatif, yang tidak bisa diterima oleh umum, oleh orang banyak. Inilah di bawah rata-rata. Nah dalam Alkitab ada juga seseorang yaitu bernama Zacchaeus. Kehidupannya terutama jasmaninya ya, ini di bawah rata-rata. Dan malam hari ini kita coba akan bersama-sama kita pelajari dan kita juga mau belajar bagaimana Zacchaeus menyikapi kehidupannya yang di bawah rata-rata. Dan ketika orang banyak memberikan tanggapan terhadap dirinya. Nah kita akan baca sama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Maaf, Injil Lukas. Di sini salah ketik ya. Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-3. Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Nah di sini dikatakan di ayat 3 Zacchaeus itu berusaha untuk melihat Yesus tetapi ada orang banyak menghalangi dan karena orang banyak itu dia tidak bisa melihat. Kenapa di sini dikatakan sebabnya? Sebab badannya pendek. Kalau kita lihat di sini perikop tentang Zacchaeus. Ayat 3 ini sebenarnya adalah ayat pembanding. Apa sih maksudnya? Ayat pembanding adalah lanjutan dari ayat 2. Nah kalau ayat 2 kita lihat di sini sangat bertolak belakang ya. Nah ayat 2 dikatakan bahwa dia itu adalah seorang kepala, kepala pemungu cukai dan dia seorang yang kaya. Artinya di ayat 2 ini digambarkan oleh penulis Injil Lukas bahwa Zacchaeus itu berada dalam kondisi yang prima, kondisi yang sukses. Tapi kesuksesan dia itu ternyata ironis. Ironisnya apa? Nah sang penulis Injil Lukas melanjutkan lagi di ayat 3. Di balik kesuksesannya, di balik bahwa dia adalah seorang yang kaya, seorang yang mempunyai profesi sebagai kepala. Tapi ternyata dia memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Badannya pendek. Dan dia berusaha di antara orang banyak pun dia tetap gak bisa nembus ya. Dia mau lihat Yesus tapi orang banyak sepertinya cuek-cuek aja. Inilah kondisi dari Zacchaeus. Nah kita akan lihat yang pertama dikatakan badannya pendek. Kenapa sih Injil Lukas penulis dari Injil Lukas ini dengan sengaja ya mencantumkan bahwa kondisi fisik orang yang bernama Zacchaeus ini badannya pendek. Tentunya ini bukan tujuan untuk body shaming ya kalau sekarang ini apalagi zaman sekarang kan kita biasanya lebih sensitif. Biasanya kita enggan untuk mengomentari ciri-ciri fisik seseorang ya apalagi soal tinggi badan dan lain sebagainya. Terkesan, terkesan kalau zaman sekarang kita baca ih kok ini body shaming sih. Sebenarnya tujuan dari penulis Injil Lukas bukan, bukan itu. Bukan untuk mempermalukan Zacchaeus. Tapi sebenarnya penulis Injil Lukas sengaja mencantumkan frase itu sebab badannya pendek. Agar apa? Agar kita sebagai pembaca kita bisa memahami, kita bisa mengerti. Sebenarnya pergumulan yang dihadapi oleh Zacchaeus itu seperti apa? Nah kalau kita melihat kata badan dalam bahasa asli itu ternyata memiliki dua arti. Yang pertama bisa diartikan sebagai umur, usia, usianya muda gitu. Atau yang kedua, yang kedua bisa diartikan sebagai postur tubuh ciri fisik ya. Dan inilah penggunaan yang kedua, yang sesuai dengan konteks yang sedang kita baca dalam Lukas pasal 19. Yaitu merujuk pada postur tubuh. Badan, postur tubuh. Nah postur tubuhnya seperti apa? Dikatakan pendek, yang kalau dalam bahasa asli dapat diartikan sebagai kecil. Mungkin kita pernah dengar istilah mikro ya, atau mikros. Itulah bahasa aslinya gitu, mikro, kecil. Seperti anak-anak. Jadi kalau dalam bahasa asli itu jelas ya, tingginya seberapa sih? Seberapa pendek? Oh ternyata seperti anak-anak. Bahkan kalau dalam kamus itu bisa lebih detail lagi ya. Kurang lebih seperti anak-anak umur 7-8 tahun. Kebayang ya, anak saya yang kedua itu kelas 3 SD 8 tahun ya. 8 jalan 9 ya. Tingginya kurang lebih 130 cm ya, sedada. Kalau orang Asia rata-rata itu 160-170. Dan kalau menurut, kalau saya baca menurut kamus sebenarnya orang Timur Tengah, terutama orang-orang Yahudi, itu rata-rata secara umum tingginya adalah ya hampir sama. 160-170 cm. Jadi dengan orang Asia kurang lebih sama ya tingginya. Nah jadi kalau kita mau bayangin seberapa pendek sih? Kurang lebih antara 130-140 cm. Sedada. Itulah kurang lebih tinggi dari Zacchaeus. Kondisinya seperti itu. Dan kebayang ya dengan tinggi seperti itu ya tentunya akan terhalang. Sama seperti misalkan kalau kita duduk di balkon ya. Misalkan ada persembahan pujian di depan aula. Nah ketika persembahan pujian itu dimulai, tiba-tiba misalkan saja di baris pertama balkon itu semuanya berdiri. Nah kebayang ya, kita udah pasti gak bakal bisa melihat. Sedang apa sih persembahan pujiannya seperti apa? Berdirinya seperti apa? Orangnya berapa banyak? Itu gak mungkin akan bisa lihat. Apalagi kalau semuanya berdiri di depan kita. Kurang lebih seperti itu kondisinya. Dengan tinggi badan yang di bawah rata-rata. Ketika Tuhan Yesus berjalan, melewati, orang banyak juga mau lihat. Zacchaeus sendiri mau lihat. Karena dikatakan ia berusaha. Berusaha untuk melihat. Orang apakah Yesus? Tapi dia gak bisa, gak bisa lihat. Karena tingginya di bawah rata-rata. Itulah kondisi yang dialami oleh Zacchaeus. Poin berikutnya yang kedua, orang apakah Yesus? Nah disini tentunya Zacchaeus bukan mau melihat ada apa sih yang heboh gitu kan? Pertunjukan apa sih? Enggak ya. Di dalam ayat tiga ini jelas-jelas dikatakan bahwa ia berusaha untuk melihat Yesus. Tapi disini ada satu tambahan frase nih. Orang apakah Yesus? Nah ini sekilas kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya kesannya agak aneh ya. Kok Yesus apakah? Apakah itu kan biasa buat benda. Biasanya kalau dalam tata bahasa kita gunakan siapakah Yesus kan? Sama seperti halnya dalam kitab versi bahasa Inggris. Nah di dalam bahasa Inggris dikatakan siapakah Yesus? Who? Who was Jesus? Siapakah Yesus? Karena orang. Bukan apakah. Tapi kenapa dalam versi bahasa Indonesia dikatakan apakah? Apakah salah ketik? Ya. Ternyata tidak ya. Kalau dicek dengan bahasa asli ini ternyata sama. Karena dalam bahasa asli terjemahannya adalah orang macam apa? Yesus. Atau orang seperti apakah Yesus. Jadi lebih ke arah bukan cuma ciri fisik tetapi sebenarnya Tuhan Yesus itu siapa sih? Apa? Bagaimana? itu hal yang dimaksudkan dengan apakah. Nah frase ini orang apakah Yesus itu sebenarnya hendak menunjukkan kepada pembaca bahwa ada sesuatu hal yang tidak biasa dengan sosok Tuhan Yesus. Ya kalau kita tahu ya Tuhan tapi mereka pada saat itu pada zaman itu mereka bertanya-tanya ini siapakah? Yesus. Sehingga dikatakan orang apakah Yesus. Dan frase ini cukup unik seringkali muncul dalam Alkitab dan digunakan oleh orang-orang yang berbeda sehingga menunjukkan kepada pembaca reaksi yang berbeda tentang Yesus. Nah yang pertama contohnya adalah orang farisi pernah menggunakan frase yang sama yang digunakan oleh Zakeus. Orang apakah? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya di Lukas 7 ayat 49 ini diterjemahkan agak beda ya siapakah? Siapakah iya ini? Tapi kalau dalam bahasa asli persis sama orang apakah? Iya. Kalau dari sudut pandang orang farisi kenapa orang farisi menggunakan frase ini? Ketika mereka mendengar oh Tuhan Yesus mengampuni dosa seorang perempuan. Dan begitu orang farisi mendengar hal tersebut mereka gak terima. Mereka mulai mencemooh bahkan mereka mulai menentang. Menentang Yesus. ini apa-apaan orang ini? Siapakah orang ini? Dia pikir dia siapa? Itu kurang lebih ya penggunaan frasenya. Orang apakah ini? Dengan nuansa nada mencemooh menentang. Lalu kalau di contoh lain di dalam kitab Matius 21 orang banyak juga pernah menggunakan frase yang sama seperti yang digunakan oleh Sakeus. Orang apakah ini? Peristiwanya adalah ketika Yesus datang ya tiba di kota Yerusalem dan orang banyak itu berbondong-bondong mengeluh-eluhkan Yesus. Kenapa? Karena sebelumnya mereka tahu bukan cuma dengar bahkan mereka lihat mereka ngalami sendiri bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit mengusir setan memberi makan itu mereka ngalami semua sehingga mereka berbondong-bondong ingin menjadikan Yesus sebagai Raja orang Yahudi. Karena pada saat itu kan mereka di bawah jajahan Romawi. Dan berita Yesus ketika Yesus sendiri sampai di kota Yerusalem orang-orang banyak di kota Yerusalem itu gempar. Mereka bertanya-tanya siapa orang ini? Atau kalau dalam bahasa aslinya orang apakah Yesus? Karena apa? Karena ada nuansa mereka mau mereka ikut-ikutan dengan orang-orang banyak berbondong-bondong mengeluh-eluhkan menginginkan Yesus menjadi Raja mereka. Ini nuansa yang digunakan dalam Alkitab. Dua contoh. Nah kalau kita lihat poin berikutnya Zacchaeus sendiri menggunakan frase yang sama. Orang apakah? Iya. Tapi bagaimana penggunaan dari Zacchaeus? Nah cukup menarik bahwa kata apakah kalau dalam bahasa asli itu sebenarnya adalah kata benda yang digunakan untuk pertanyaan. artinya dalam bahasa asli sendiri kata apakah ini berarti apa siapa kenapa bagaimana ini sangat rinci ya seperti kayak kita mau bikin essay atau tulisan kan what who why how ini lengkap nih semua pertanyaannya sehingga sebenarnya kata apakah ini memiliki inwansa identitas yang begitu rinci identitas yang begitu lengkap tentang Yesus. Jadi frase orang apakah Yesus ini sebenarnya adalah satu pengenalan atau satu keingin tahuan tentang sebenarnya Yesus itu siapa apa bagaimana mengapa dia datang dan mengapa bisa sampai sedemikian rupa beritanya. Inilah perbedaan penggunaan frase orang apakah Yesus yang digunakan oleh Zakeus dengan dibandingkan dengan orang farisi ataupun orang banyak. Secara fisik Zakeus memiliki kekurangan yaitu tingginya di bawah rata-rata. Dia tidak bisa melihat Yesus karena orang banyak menutupi dan orang banyak sebenarnya kalau kita baca ya di bawah juga muncul lagi nih orang orang banyak yang sama ini. Mereka itu sebenarnya enggan untuk memberikan mempersilahkan Zakeus untuk melihat sehingga dikatakan bahwa dia berusaha Zakeus berusaha untuk melihat mungkin maksudnya dia mau permisi permisi tapi dia tidak bisa atau kalau dalam bahasa aslinya dia tidak diperbolehkan artinya ada faktor orang banyak yang sebenarnya ini apa sih ini orang tidak begitu tidak begitu ditanggapi oleh orang banyak ya inilah sebenarnya bukan karena bukan karena masalah tingginya dia dibawa rata-rata tapi ada persoalan lain yaitu apa karena dia pemungu cukai karena dia orang berdosa itu intinya sehingga orang banyak pun juga enggan untuk memberikan tanggapan kepada Zakeus tapi apa yang terjadi hati Zakeus dia mau berusaha untuk melihat orang apakah Yesus siapakah Yesus mengapa Yesus bagaimana Yesus dari mana kita tahu bahwa Zakeus ini memiliki hati yang sedemikian rupa dari jawaban yang diberikan Zakeus saat pertama kali dia bertemu dengan Tuhan Yesus yaitu di ayat 8 nah di ayat 8 ini kita loncat sedikit ya Zakeus langsung berkata jadi ini pertemuan yang pertama kalinya nih sebelum-sebelumnya Zakeus tidak pernah lihat Tuhan Yesus ini yang pertama kalinya tapi dari konteks perikop Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ini kita tahu bahwa sebelumnya Zakeus sudah mendengar tentang Tuhan Yesus hanya secara fisik secara tatap muka belum pernah ketemu ini yang pertama kalinya ketika Tuhan Yesus melewati Jericho berjalan menelusuri disinilah kesempatan yang pertama sehingga dikatakan Zakeus itu begitu berusaha ingin melihat orang seperti apa sih macam apa Tuhan Yesus itu dan begitu bertemu dia langsung berkata Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kupras dari seseorang akan ku kembalikan empat kali lipat ya ini begitu kita baca ini kita bisa langsung mengetahui pertobatan dia yang sebenarnya cukup kalau kita mau lihat mau pikir-pikir agak aneh juga ya kenapa tiba-tiba bertemu Yesus langsung berkata seperti itu kan tapi disinilah kalau kita melihat semangatnya semangat pertobatannya begitu bertemu dengan Yesus dia langsung utarakan keinginan hatinya pertobatannya dan kalau kita baca ayat 8 ini kita bisa dapatkan dua hal tentang pertobatannya sebenarnya pertobatan ini tentang tema tentang pertobatan itu sudah sering disampaikan oleh Tuhan Yesus bahkan pada saat awal pekerjaan pelayanannya karena sejak awal itu begitu Tuhan Yesus mulai melayani apa yang diberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat jadi tema tentang pertobatan ini selalu didengung-dengungkan oleh Tuhan Yesus dan itulah reaksi jawaban dari Zacchaeus dia langsung tunjukkan pertobatannya yang kedua saat pertama kali bertemu dengan Yesus bagaimana dia memanggilnya Tuhan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya Lord Tuhan beda ya padahal kita lihat murid-murid Tuhan Yesus sendiri bahkan seringkali memanggil Yesus itu dengan Rabi Guru baru belakang-belakangan mereka mulai memanggil dengan Tuhan ya kan pengakuan Petrus bahwa engkau lah Mesias anak Allah yang hidup tapi kebanyakan pada awal-awal murid-murid justru memanggil Yesus siapa Rabi Guru sedangkan Zacchaeus pertama kali dia bertemu dengan Yesus dia langsung memanggil Tuhan sehingga sehingga ini semua sebenarnya menggambarkan hati dari Zacchaeus meskipun dia memiliki kekurangan di bawah rata-rata tetapi dia mau memberikan hatinya kepada pertobatan dia mau memberikan hatinya kepada Tuhan Yesus sehingga apa bedanya frase yang digunakan Zacchaeus orang apakah Yesus dibandingkan dengan orang farisi dibandingkan dengan orang banyak bedanya adalah Zacchaeus bisa menjawab dengan tepat dari pertanyaan orang apakah Yesus Zacchaeus menjawab Tuhan Yesus adalah Tuhan nah inilah yang membuat jawabannya begitu berbeda berbeda dengan orang lain karena mencerminkan apa yang ada di dalam hati dari Zacchaeus bahwa meskipun kekurangan yang ada yang dia alami tetapi dia mau memberikan hatinya kepada Tuhan Yesus nah sekarang pengajaran rohani apa sih yang kita bisa ambil dari peristiwa Zacchaeus ini karena kalau kita bandingkan diri kita dengan Zacchaeus ya tentunya puji Tuhan ya secara secara jasmani kita tidak berkekurangan secara fisik jika dibandingkan dengan Zacchaeus tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa sih apakah yang menjadi penghalang bagi kita untuk lebih bergiat bagi Tuhan nah kadang-kadang kalau ngobrol ya ngobrol dengan tim besuk ya biasakan tim besuk mereka kadang-kadang ada besuk anak remaja besuk pemuda maupun juga orang tua ya kadang-kadang kesulitan yang disampaikan apa sih ketika besuk ingin ya ingin mengajak jemaat biasanya kita ingin mengajak jemaat setelah sabat pagi lanjut lanjut dengan apa dengan persekutuan karena udah mulai banyak kan wadah-wadah persekutuan yang disediakan tetapi kesulitannya adalah kadang-kadang kebanyakan dari yang dibesuk mereka berkata gitu ya kan sudah kebaktian di pagi hari ya siang hari itu waktunya refreshing ya kan capek lah kalau kalau lanjut ya dari pagi sampai sore atau istilahnya kalau anak muda itu perlu healing healing time karena jangan sampai kita kecapekan jadi perlu healing healing dengan apa ya dengan refreshing supaya tubuh tidak lelah nah kalau melihat jawaban seperti ini saya jadi ingat ya jadi ingat tentang kesaksian dari salah satu jemaat kita ya Kocandra kan atau yang kita kenal dengan Kolunglung dia seorang tunanetra ya tidak bisa melihat dan pendengarannya pun juga sebenarnya terbatas jadi kalau kita ngomong dengan dia kan harus mungkin bagi saudara-saudara ya yang pernah berbicara itu harus dekat banget jaraknya itu pun juga mungkin harus berapa kali baru dia bisa dengar tapi dengan jarak normal itu pendengarannya sangat-sangat terbatas nah satu kali dia pernah menuliskan sebuah puisi sebuah puisi yang mengekspresikan mungkin boleh kita katakan curhatan ya curhatan hati dia yang paling dalam jadi di dalam puisi itu dia tuliskan bahwa dia itu begitu sedih begitu sedih kenapa? karena di pagi hari dia tidak bisa melihat sinar matahari seperti apa dia tidak bisa melihat bagaimana jernihnya air di sungai dan dia begitu sedih tapi saat dia berdoa ketika dia berdoa seakan-akan dia melihat apa? dia melihat wajah Tuhan Yesus yang sedang memberikan kemurahannya pada dia itu yang dia alami sehingga kesedihannya itu akhirnya lama-lama terhibur Tuhan Yesus memberikan hiburan tersendiri buat dia jadi dia rasakan adalah ketika dia berdoa yang dia lihat siapa? yang dia lihat adalah wajah dari Tuhan Yesus sehingga ini memberikan rasa sukacita sendiri memberikan dorongan iman tersendiri bagi dirinya sehingga di dalam kehidupannya pun dia jalani tanpa ada rasa kecewa dia jalani berbagai macam pelayanan pun dia lakukan kalau melihat seperti ini apalagi dibandingkan dengan kita yang sebenarnya secara fisik tidak berkekurangan seharusnya ini menjadi menjadi renungan tersendiri bagi kita ketika kita merasa bahwa mau bergiat untuk Tuhan tapi bagaimana kadang-kadang kita perlu memikirkan untuk diri sendiri juga jangan sampai kelelahan tapi kalau kita bandingkan tadi dengan apa yang dialami oleh Kocandra dengan apa yang dialami oleh Zakeus dengan keterbatasannya dia bahkan mau memberikan hatinya nah hal yang kedua sebenarnya secara rohani kalau secara fisik mungkin kita tidak berkekurangan tapi bagaimana secara rohani kadang-kadang kita merasa tidak memiliki talenta ini yang seringkali mungkin pernah kita alami sehingga ketika gereja meminta bantuan misalkan untuk memimpin persekutuan kadang-kadang mungkin di hati kecil kita berkata jangan jangan kata memimpin persekutuan saya baca kitab aja belum selesai-selesai bagaimana saya mau memimpin persekutuan atau memimpin sharing atau ketika diminta bantuan untuk misalkan contohnya memimpin pujian mungkin kita akan di hati kecil mungkin kita akan berkata jangan kata memimpin pujian kita ikut kursa aja gak pernah atau ikut pelatihan secara formal paduan suara itu sama sekali gak atau istilahnya kadang-kadang ada yang suka bercanda kita ngomong aja fales apalagi nyanyi sehingga keterbatasan keterbatasan ini akhirnya menjadi penghalang tersendiri bagi kita untuk memberikan sepenuh hati bagi Tuhan nah ada satu kesaksian sebetulnya ini minggu lalu ya hari minggu ada acara kenaikan kelas ya acara kenaikan kelas anak-anak nah di dalam acara kenaikan kelas anak-anak itu ada persembahan persembahan sebenarnya persembahan drama ya drama musikal yang ternyata sebagian besar itu dilakukan oleh anak-anak remaja bukan guru-guru ya justru guru-guru mendukung memberikan dukungan penuh ya jadi dari para guru spa dari gereja itu memberikan dukungan kepada anak-anak remaja kita jadi drama musikal itu siapa yang siapa yang lakukan ya itu mereka semua anak-anak remaja padahal mereka bukan pengkotbah loh ya mereka bukan pengkotbah anak-anak remaja anak-anak remaja kita mereka tampil di hadapan orang banyak bukan cuma anak-anak loh jadi di dalam acara itu ada anak-anak ya memang sebagian besar anak-anak ya di paling depan anak-anak tetapi di bangku-bangku belakang siapa yang hadir orang tua murid siapa yang hadir jemaat orang dewasa orang tua itu semua hadir penuh sampai belakang kalau saya terus terang kan di usia mereka saat itu kalau harus berdiri di depan aula lantai 4 ya ini diadakan di sekolah kerang aula lantai 4 berdiri di depan aula tampil terus terang saya gak berani itu seumuran anak-anak SMA ya tapi kemarin minggu lalu itu yang yang saya lihat yang kita semua lihat yang hadir adalah anak-anak tersebut mereka membawakan pesan melalui drama kan drama itu adalah ya mereka juga berdialog bukan cuma menampilkan drama tapi mereka juga membawakan sedikit renungan firman Tuhan saat mereka melakukan drama itu di hadapan orang banyak dan bagi rekan-rekannya yang mempersembahkan pujian saya tahu bahwa sebagian dari mereka sebenarnya sama sekali tidak pernah ikut kur malah ada beberapa yang bilang kan sebenarnya kalau nyanyi suaranya fales tapi di saat itu ketika mereka membawakan pujian bersama-sama mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan kita semua yang hadir pada waktu itu benar-benar bisa memuji Tuhan wah ini benar-benar satu persembahan drama yang begitu memuliakan Tuhan karena apa karena kita semua yang hadir saat itu bisa melihat bahwa anak-anak remaja mereka melakukannya dengan sepenuh hati mereka memberikan hati mereka meskipun mereka memiliki keterbatasan mereka bukan pengkotbah mereka ada sebagian dari mereka tidak pernah ikut kur tapi semuanya mereka berikan saat itu secara penuh dan saya pikir malam hari ini kita bisa menjadikan peristiwa tersebut sebagai satu pengajaran satu teladan juga kita boleh belajar dari anak-anak remaja itu sebetulnya dan kita tahu ya bahwa saat ini gereja Jakarta memiliki program yaitu apa ada DP Jakarta Timur ada juga DP Kemayoran dan ini sebenarnya ya katakanlah mungkin ada yang bilang jangka panjang tapi ini sebenarnya udah di depan mata terus terang ini semua ini adalah dua hal ini DP Kemayoran DP Jakarta Timur ini semua adalah sudah dekat dan pastinya tentunya akan membutuhkan semakin banyak orang untuk terlibat di dalam pelayanan dan ketika misalkan gereja meminta kita ya untuk membantu bagaimana kita menjawabnya apakah kita akan katakan aduh mohon maaf saya belum bisa apakah seperti itu atau kita akan berusaha semaksimal mungkin meskipun kita memiliki keterbatasan nah sebagai ayat penutup ini saya ambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 disini dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dalam tingkah lakumu dalam kasihmu dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu ini sebenarnya memang kalau dalam konteks berbicara jangan menganggap rendah karena muda dalam konteks usia tentunya tapi coba kita posisikan diri kita sebagai Timotius apa yang dirasakan oleh Timotius sebenarnya pergumulan yang dihadapi oleh Timotius adalah usianya berada di bawah rata-rata kita kita coba selami dulu jadi meskipun saya kan usianya sudah dewasa harusnya ayat ini tidak berlaku buat kita kalau dalam bicara soal usia benar tentu tapi kita mau lihat ayat ini secara keseluruhan apa sih sebenarnya pergumulan yang dihadapi oleh Timotius itu pertama adalah dia merasa bahwa usianya di bawah rata-rata oleh dibandingkan dengan jemaat pada umumnya dan dia mengalami yang kedua dia mengalami satu tantangan apa dianggap rendah atau disepelekan tidak dianggap sama seperti Zakeus tadi ya karena badannya pendek tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan orang banyak yang menutupi karena kan banyak orang dibilang permisi pun mereka juga gak gubris mereka juga tidak mau mempersilahkan Zakeus untuk melihat karena apa tidak dianggap dianggap rendah karena apa ya karena itu tadi dia seorang pemungu cukai dia seorang yang berdosa balik lagi ke Timotius mengapa Timotius dianggap rendah yang tadi diatas karena usianya jadi ini sebenarnya adalah problem atau pergumulan yang dihadapi oleh Timotius sehingga Rasul Paulus melihat bahwa ketika dia merasa usianya di bawah rata-rata orang banyak atau jemaat menganggap rendah ini menghalangi dia untuk memberikan hati yang penuh bagi pelayanan Tuhan sehingga Rasul Paulus disini dia memberikan satu penghiburan satu nasihat yang menghibur Timotius jangan menganggap rendah termasuk siapa termasuk diri Timotius sendiri janganlah engkau menganggap dirimu rendah tapi apa yang harus dilakukan oleh Timotius jadilah teladan teladan dalam perkataan dalam tingkah laku dalam kesucian dalam kesetiaan dan lain sebagainya ini sebenarnya berbicara tentang apa tentang kehidupan sehari-hari dari Timotius artinya Rasul Paulus ingin Timotius jalanilah kehidupanmu seperti apa adanya tetapi satu hal yang perlu diingat harus lakukanlah semuanya itu dengan penuh tanggung jawab jadilah teladan maka Tuhan akan menambahkan semuanya Rasul Paulus dalam suratnya 1 Timotius tidak memberikan nasihat rahilah satu posisi yang penting supaya engkau dihargai orang enggak ya tidak seperti itu jadi bukan karena oh ya usianya yang muda kalau begitu engkau harus coba raih posisi yang mungkin bisa dihargai oleh orang atau dihormati oleh orang nasihat seperti itu tidak diberikan oleh Paulus kepada Timotius tapi hanya cukup satu jadilah teladan dalam perkataan tingkah laku dan lain sebagainya artinya jalanilah kehidupan dengan penuh tanggung jawab sama halnya dengan kita pada hari ini hari ini kita sudah membaca mempelajari tentang kehidupan Zacchaeus meskipun dia memiliki kekurangan meskipun orang banyak tidak terlalu menanggapi dirinya tetapi itu semua tidak menjadi penghalang bagi Zacchaeus untuk memberikan hatinya kepada Tuhan Yesus sama halnya dengan kita pada hari ini kadangkala mungkin kita berpikir kita memiliki keterbatasan dalam talenta tertentu sehingga ketika kita berpikir ulang rasanya sulit untuk membantu di dalam pelayanan bidang tertentu misalkan tapi pada hari ini melalui kisah Zacchaeus melalui kisah Timotius kita diingatkan kembali bahwa hal yang terpenting adalah kita coba lakukan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan baik melalui perkataan tingkah laku jalani kehidupan sehari-hari berikan sepenuh hati maka nanti Tuhan yang akan menambahkan semuanya sehingga ketika kita melakukan pelayanan semuanya itu ditambahkan dan untuk kemuliaan namanya firman Tuhan sampai disini kemuliaan kemuliaan